Intro Guna memastikan kesiapan jalur lintas kereta api yang akan dilalui pada musim mudik lebaran tahun ini, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjenpol Suwondono Nainggolan beserta jajaran pada Jumat kemarin melakukan pemeriksaan jalur kereta api rute Yogyakarta-Wates. Pemantauan tersebut dimulai dari stasiun Yogyakarta menuju stasiun Rowulu-Bantul. Pengecekan yang dilakukan dengan menumpang kereta api Bandara YIA tersebut pihaknya memastikan kondisi jalur lintas kereta api dan di lingkungan stasiun aman serta kondusif. Dimana untuk kelancaran pelayanan arus mudik pada lebaran tahun ini, tidak hanya kereta dan lintasan yang dipastikan baik, namun juga petugas pada setiap rangkaian kereta yang digunakan harus bebas dari narkoba. Sehingga di stasiun Rowulu, Kapolda DIA tersebut juga sempat berdialog dan memberikan tanda terima kasih kepada para petugas yang turut mengamankan arus mudik lebaran tahun ini. Sudah melakukan ramcek ya, ramcek safety is the first ya. Keselamatan ini menjadi yang paling penting. Sarana kita, kereta kita sudah kita lakukan pengecekan, kemudian prasarana, jalur-jalur, juga sudah kita lakukan pemeriksaan, termasuk juga kru, ini juga kita siapkan. Dimana sebelumnya kita juga lakukan tes narkoba untuk khusus untuk masinis ya, dan asetnya masinis, dan sebelumnya juga kita lakukan medical check-up. Jadi sebelum angkutan lebaran ini, kita melakukan pengecekan-pengecekan, tidak hanya dari sarana-prasarana, tapi juga mulai dari kru yang bertugas, yang dinas saat angkutan lebaran ini. Tadi saya sudah diskusi bahwa jumlah yang dari daerah Ops 6 keluar itu ada 28, yang masuk itu 24, yang melintas itu 138. ke seluruh daerah yang memang melintas wilayah ini. Jadi adalah sangat penting memastikan, pertama, situasi kondisi jalan, tidak hanya kondisi jalan rel kereta apinya, tetapi juga lingkungan sekitarnya. Juga ini sebagai modal kita untuk memberitahukan kepada jajaran kepolisian di sekitar stasiun dan rel kereta api, karena akan ada penambahan jalan dan arus kereta api yang cukup banyak. Tentunya keselamatan jalur penutup-penutup jalan di luar stasiun kereta api itu harus diberikan perhatian khusus. Demikian juga keselamatan pengerut kereta api yang melintasi rumah-rumah penduduk. Diketahui, berdasarkan prediksi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, akan ada peningkatan pemudik sebesar 44 persen. Sementara sesuai dengan paparan dari PT KAI, juga diperkirakan akan terjadi kenaikan penumpang dari 83 juta orang menjadi 123 juta orang yang disertai dengan naiknya jumlah angkutan kargo. Dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, William Susilo, Adi TV